Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejayaan Islam membentang dari Afrika Utara hingga Hindustan Selain itu, Islam menjadi pusat intelektual peletak dasar ilmu pengetahuan bidang sains, filsafat, dan kedokteran Histori grafi dibalik kejayaan terhadapan ini tak lepas dari kehadiran pemimpin revolusioner memadukan kemajuan spiritualitas dan idealisme ilmu kalam dan sains berhasil menempatkan dirinya dalam lembaran tinta emas peradaban dunia yang tidak akan pernah pudar Peran perempuan kurang mendapat perhatian Kisah-kisah perjuangan mereka tertulis dalam bab terakhir sumber-sumber sejarah Padahal kisah perjuangan dan kepemimpinan mereka penting untuk diamati dan kekaji sebagai pembelajaran atau ibrah bagi generasi berikutnya Salah satu kisah tentang kedudukan dan peran perempuan diabadikan dalam sejarah gemilang daulah pateng miyah Kekaisaran yang berkuasa selama lebih dari satu abad dibawah otoritas para imam Mesir menikmati masa kemakmuran ekonomi, stabilitas politik, serta administrasi tata kota pemerintahan yang baik Sid Al-Mulk adalah nama yang tidak terlalu banyak disorot Lahir di lingkungan gemerlap kekaisaran Ubaidillah Namanya masyur di kalangan masyarakat Arab karena kecerdasannya dalam mengatur pemerintahan Sid adalah putri pemimpin dinasti Fatimiyah Ayahnya bergelar Maulana Al-Aziz Seorang pemimpin kerajaan sekaligus imam dari dinasti Fatimiyah Mesir Sid lahir dari seorang ibu yang berasal dari Bizantium Dibesarkan dengan baik oleh sang ayah Khalifah Al-Aziz Menjadikannya sebagai pribadi unggul dan cerdas Terutama kemampuannya yang luar biasa dalam bidang hukum Dan dicintai oleh masyarakat Hingga atas nama Khalifah ketiga Al-Jahir mengangkatnya sebagai Khalifah Menjalankan roda kekuasaan selama 4 tahun Si tumbuh besar dibawah asuhan dan pengajaran dari ayahnya secara langsung Ayahnya dikenal sebagai raja yang bijaksana dan sangat menjunjung toleransi Sebagai pemimpin dinasti Islam Al-Aziz menanamkan nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad SAW kepada anaknya Termasuk Sid Meski masih kecil dan polos Al-Aziz ingin mendengarkan nasihat yang penuh dengan ketulusan dari anaknya Sid pun sering mengomentari permasalahan kerajaan dengan terus terang dan apa adanya Kejujuran Sid dalam mengungkapkan masalah ini yang sangat disukai ayahnya Sid terus diminta nasihat hingga ayahnya mendekati ajal Mulana Al-Aziz dikenal sangat menghargai perbedaan Prinsip tersebut yang juga dipelajari Sid Namun kebaikan Al-Aziz dimanfaatkan pejabat yang beragama Yahudi dan Asrani yang diangkat raja Kalangan non-Islam justru banyak menguasai posisi penting di negara tersebut Akibatnya muncul ketidakstabilan pemerintahan sang raja yang bijaksana itu Akhirnya Al-Aziz menyerahkan tampuk kerajaan kepada saudara laki-laki Sid Yaitu Al-Hakim yang masih berusia 11 tahun Masa pemerintahan Al-Hakim tidak berlangsung lama Kekisruhan semakin menjadi-jadi di masa pemerintahan halifah yang masih muda itu Sejumlah menteri dari kalangan non-muslim banyak mengatur kewenangan ekonomi kerajaan Termasuk jakat dan pajak Lemahnya halifah ini menyebabkan tampilnya orang-orang kuat dan berpengaruh sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya Dan halifah hanya sebagai boneka Sid yang mendapat didikan kepemimpinan dari ayahnya tidak bisa diam Dia berinisiatif mengambil alih pemerintahan dari saudaranya Namun dinasti Fatemiah tidak mengenal kehalifahan yang dipimpin wanita Sid yang mengambil alih pemerintahan hanya bergelar bupati Guna menyiasati hal itu, anak laki-laki Sid yaitu Al-Zahir diangkat menjadi halifah Usia Al-Zahir saat itu baru 16 tahun Kepemimpinan Al-Zahir langsung didampingi ibunya Sid yang bergelar bupati dan ibu Suri Dengan posisi tersebut, Sid bisa mengendalikan pemerintahan meski lewat anaknya Dia tetap menjaga tradisi dinasti dan tidak melanggar peraturan Tetapi pada hakikatnya semua urusan kehalifahan diatur oleh Sid Dia sangat biawai dalam mengurus segala hal mengenai kedinastian meskipun hanya sebagai bupati Dia memiliki gelar Naib Kami Sultanat Dia mengorganisasi daerahnya dengan terampil Dia menunjuk beberapa menteri yang berkompeten Menteri harus tinggal dan menetap untuk mendengarkan rakyat Terutama masalah ekonomi di setiap kabupaten Dalam kedudukannya sebagai bupati, dinasti Fatimiyah kembali menjadi stabil Dalam buku Fatimah Memisi The Forgotten Queen of Islam Sid al-Mulk adalah salah satu putri halifah yang paling cantik Sikap toleran dan dermawan dan pemberani adalah karakteristik pribadi Sid al-Mulk Keberhasilannya dalam menjaga stabilitas negara tidak lain karena sikap toleransi antarumat beragama Karena potret Mesir pada saat itu sangat beragam Sikap toleransi Sid al-Mulk tercermin dari sikap kehormat terhadap Kristen dan Yahudi Bahkan ia berhasil menyelesaikan perseteruan pamanya Arsenius dan Aristes Dan memberikan mereka jabatan tinggi dalam kerajaan Sikap dermawan dan pemberani Sid sama dengan sifat sang ayah yang membawa kekaisaran Fatimiyah makin maju Rasa hormat Sid al-Mulk kepada komunitas Yahudi dan Kristen tidak lain karena dua hal Pertama, ibu Sid berasal dari Kristen Jaria Asal Bizantium yang secara tidak langsung mempengaruhi praktik politik pemerintahannya Kedua, nilai toleransi dan kedermawanan menjadi modal utama Tidak hanya bagi Yahudi dan Kristen, tapi aliran lain Ia merangkul semua elemen masyarakat dengan cara membangun lembaga pendidikan dan melibatkan mereka dalam struktur pemerintahan Ia juga mengurangi ketegangan kekaisaran Bizantium atas kendali Alipo Tetapi sebelum negosiasi selesai, ia meninggal pada 5 Februari 2023 pada usia 52 tahun Sid meninggal setelah membawa kembali ke makmuran negara Setelah Sid meninggal, Al-Jahir dijadikan boneka oleh para menterinya Karena musibah banjir, rakyat menderita kekurangan pangan Sedang harga barang tidak lagi terjangkau Ia pernah mengusir sekelompok tokoh masyarakat maliki dari Mesir Karena persengketaan keagamaan di tahun 1025 Masei Tetapi pada dasarnya, Al-Jahir mempunyai toleransi terhadap Sunni dan Kristen Dinasti Fatimiyah menemui kehancuran pada tahun 567 Hijriah Setelah terjadi perpecahan di antara para pemimpinnya Kelemahan ini disebabkan karena sewaktu dinobatkan menjadi halifah Usia mereka masih sangat muda Seperti contohnya Al-Hakim berusia 11 tahun Al-Jahir berusia 16 tahun Al-Amir disebut masih berusia hijau Al-Zafir berusia 17 tahun Al-Faiz dikatakan berusia balita Dan Al-Azid kalifah terakhir dinobatkan dalam usia 9 tahun Lemahnya para khalifah ini menyebabkan tampilnya orang-orang kuat Dan berpengaruh sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya Dan khalifah hanya sebagai boneka Di samping itu, runtuhnya dinasti Fatimiyah juga ditumbangkan oleh dinasti Ayubiyah Terima kasih telah menonton!